Itu patugas itu memukul takit, memukul tangan, pakai kayu, pakai batu batang, itu juga. Macam bola di bintang kereganan. Tiga hari berkultur itu di pukul berikut. Jadi lima harinya di ujung sardi, di bawah di rumah sakit. Waktu di bawah rumah sakit, tidak ada bulan, begitu. Namaku Mahmud, asalku dari Sulawesi. Aku pernah menjadi buruh migran tanpa dokumen di perkebunan sawit Malaysia. Aku ditangkap imigrasi Malaysia pada Januari 2020. Pendatang haram, begitu mereka menyebut kami buruh migran tak berdokumen. Ini kesaksian apa yang kualami saat ditahan di rumah detensi Sabah. Pertama kali masuk, aku bertemu dengan orang-orang Indonesia. Wajah mereka kusam, matanya sayu dan tubuhnya ceking. Sekujur tubuhnya dipenuhi kudis. Lupanya mereka tak mendapat makanan yang layak. Ikan yang isi perutnya tak dibuang dan piring yang kotor seperti tak pernah dicuci. Tapi, mau tak mau mereka harus memakannya. Di antara mereka lalu berkata, Kau tengoklah jatah makanan ini. Binatang pun tak akan mau makannya. Suatu hari, aku menyaksikan seorang tahanan di blok lelaki meninggal dunia karena sakit. Ia sempat meminta pertolongan, Tapi baru ditolong ketika Sakratul Maut sudah menjemput. Ia punya dua anak, Dua-duanya masih bocah. Abangnya berusia sembilan tahun, Dan adiknya lima tahun. Aku dan tahanan lain mencoba menghibur dan mengurusnya. Mereka tak tahu bapaknya sudah meninggal. Suatu ketika temanku pernah berkata begini, Takkan peduli petugas itu padamu nanti. Tunggu kau sekarang baru bawa pigi hospital. Maka jagalah kesehatan kau. Sampai kapan aku melihat kesengsaraan ini? Kegaduhan itu dimulai menjelang subuh. Petugas membabi buta memukuli sepuluh orang tahanan. Mereka merintih kesakitan. Ada yang menangis mengalami pekulan. Suwardi tertangkap. Teriak kawanku di satu blok. Suwardi yang kumaksud, Dialah teman sesama buruh migran yang tinggal satu daerah dengan kususus. Kasian mereka itu dipukuli terus. Mereka sudah tak kuat menahan sakit. Tiga hari aku menyaksikan kekejaman itu. Setiap pagi mereka dikeluarkan dari sel isolasi dan disiksa di tengah lapangan. Lima hari setelahnya ku dengar Suwardi dibawa ke rumah sakit. Tak ada kabar lagi setelah itu. Hari ini aku bebas. Nama aku disebut oleh petugas. Aku bergegas menyiapkan barang bawaan. Aku terhenti. Aku teringat Suwardi. Aku bertanya pada teman satu bloknya. Suwardi ternyata sudah meninggal tak lama setelah ia mengalami peniksaan. Aku terbayang-bayang masa-masa kelam di tahanan. Bagaimana rasanya neraka? Aku kira aku telah melihatnya langsung. Terima kasih. Terima kasih telah menonton